Pada malam ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter, atau semua jenis kemasan baik kualitas premium maupun sederhana dengan ukuran mulai dari 1 liter sampai dengan jirigen 25 liter, diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Jadi saya ulang ya, untuk kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Nah, dari sebagai awal pelaksanaannya, kebijakan penyediaan minyak goreng dengan satu harga ini akan dilakukan terlebih dahulu melalui retail modern yang menjadi anggota APRINDO, Asosiasi Pendagang Retail Seluruh Indonesia. Kemudian, untuk pasar tradisional akan diberikan waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian. Kebijakan ini akan segera berlaku pertengah malam nanti, Rabu 19 Januari 2022 pada pukul tepat 00.01. Jadi mulai besok, hari seluruh jaringan retail modern akan menyediakan minyak goreng kepada masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter. Saya ulangi, jadi mulai besok pada pukul 00.01, seluruh jaringan retail modern akan menyediakan minyak goreng kepada masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter. Saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu panik buying atau pembeli yang secara berlebihan karena pemerintah sudah menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan BPD-PKS telah mempersiapkan dana sebesar Rp7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar Rp250.000.000 per bulannya atau setara dengan Rp1,5 miliar liter selama 6 bulan ke depan. Kebijakan ini telah disosialisasikan kepada semua produsen minyak goreng dan retail modern dan pada prinsipnya bagi produsen maupun retail modern mendukung kebijakan pemerintah ini dan untuk menstabilkan harga minyak goreng. Saya sangat mengapresiasi kepada 34 produsen minyak goreng yang telah menyampaikan komitmennya untuk berpartisipasi dalam penyediaan minyak goreng kemasan dengan satu harga bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kebijakan ini kami berharap masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau dan di sisi lain produsen juga tidak dirugikan. Selain itu, untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah juga menerapkan kebijakan mekanisme untuk pencatatan ekspor yang akan mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022 atau tepat satu minggu dari hari ini. Kebijakan ini digunakan sebagai pencatatan bagi para pelaku usaha yang akan melakukan ekspor olehin maupun CPO agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dapat terpantau serta untuk memastikan pasokan CPO untuk bahan baku minyak goreng sawit tersedia. Bapak dan Ibu, saya ingatkan sekali lagi, ini bukan pelarangan atau restriksi untuk pengekspor CPO maupun olein. Proses ini hanya untuk pencatatan agar dapat tercatat ketersediaan CPO di dalam negeri dan juga pencatatan kepada barang-barang olein dan turunannya ke luar negeri untuk menjamin ketersediaan di dalam negeri. Tidak ada larangan untuk melakukan ekspor pada saat ini. Dan nanti kepada para produsen atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pembukuan atau pencabutan izin. Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah yang hukum yang sangat tegas kepada pelaku usaha maupun pada konsumer yang melanggar ketentuan ini. Kami ulangi Bapak dan Ibu, jadi saya ingin mengingatkan proses ini adalah proses di mana berat sama dipikul, ringan sama di jinjing. Jadi ini bagian daripada subsidi pemerintah melalui BPD-PKS di mana iurannya diambil daripada eksportir dan ini juga untuk kepada konsumen Republik Indonesia, kepada rakyat. Jadi kami ingatkan bagi siapapun yang melakukan kecurangan, melakukan penyelewengan, atau melakukan apapun tindakannya yang melawan hukum, kami pemerintah Republik Indonesia akan menindaklanjutkan proses tersebut di dalam proses hukum. Bapak dan Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk lebih jelasnya, mekanismenya dan semua detailnya, saya serahkan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak Oke Nurwan, dan juga Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Pak Wisnu, untuk mendapat menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih pada rakan-rakan media yang sudah dari siang sampai malam bersama Kementerian Perdagangan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.